Oke Sobat Auto Bernio, selamat pagi ya, disini ada kasus mobil Kia Picanto tahun 2005 Jadi disini saya akan sedikit berbagi aja ya pada teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum paham bagaimana kondisi kerusakan mobilnya Jadi disini berhubungan dengan AC ya, saya akan menjelaskan sedikit berhubungan dengan AC Jadi mobil ini kendalanya ACnya tidak dingin dan itu dicurigai freonnya habis atau tidak ada Nah freon habis ini yang satu pasti itu ada kebocoran ya Nah disini kita mau cek kebocorannya bagaimana, jadi kita mau jelaskan sedikit pada teman-teman yang belum paham ya Ini yang belum paham, jadi yang udah paham mungkin bisa di skip untuk videonya, gak perlu dijelaskan panjang lebar, ini yang belum paham aja ya Nah jadi disini kita kasih tekanan angin dulu ya Nah kita lihat disini, kalau ini turunnya drastis, sangat cepat berarti itu kebocorannya mungkin besar ya Nah untuk kebocoran yang sangat besar ini, kemungkinan ada 3 hal yang menyebabkan kebocoran yang paling besar ini ya Yang pertama itu di bagian evaporator yang bocor, atau udah ada lubang ya maksudnya Terus di bagian selang biasanya ada yang pecah, terus di bagian kondensor ACnya itu ada yang bocor juga Nah ini untuk kasus yang turunnya sangat cepat untuk tekanan preonnya ya Kita bisa lihat di dalam, ini kemungkinan di bagian dalam ya Bagian dalam itu, nah ini ada asap keluar, kemungkinan ini evaporatornya yang bocor Bisa lihat gak, ini ada asap keluar, jadi ada semacam desisan di dalam kisih-kisih sini Jadi itu otomatis sudah bagian evaporatornya yang bocor ya Nah jadi kalau AC kalian tidak dingin, terus kita isi preon Kita jangan sampai kena bodohi tuang AC ya, begitu ya Nah jadi saya disini sedikit berbagi aja pengalaman biar kalian semua gak Kadang-kadang kita bisa ditipu juga ya sama bengkel-bengkel ya dalam tanda kutip yang nakal gitu ya Jadi katanya ngisi preon, tahun-tahunya sehari atau dua hari udah gak dingin lagi Jadi ini kasusnya habis isi preon itu dua hari gak dingin lagi ya Jadi preonnya habis lagi gitu, jadi berarti kan kita pikirnya kan pasti ada kebocoran Tapi kebocoran ini di bagian mana, cuman kita cek ini bagiannya yang kelihatan bocor Itu di bagian evaporator bagian dalam dan ini harus membongkar evaporator untuk penggantian ya Nah untuk saran saya juga, kalau evaporator itu bocor Diusahakan jangan di repair atau jangan di last Sebaiknya diganti, nah walaupun pad menggantinya itu KW atau yang biasa itu Malah lebih meyakinkan daripada kita ngelas yang original ya Nah kadang-kadang kalau di last itu biasanya bocornya di satu titik Dia nanti akan merembet ke tempat yang lain Karena evaporator ini kan bahannya dari aluminium Jadi sangat rentan sekali untuk merembet ke bagian lain Dan ini bisa dipastikan udah evaporatornya yang bocor Jadi kita lihat untuk tekanannya tadi ya Nah tekanannya awal mula tadi di 250 PSI sini ya 250 PSI ini udah turun sangat drastis sekali Ini gak nyampe sehari pun udah habis pasti preonnya ya Nah kebiasaan itu yang saya bilang tadi Kalau AC kalian tidak dingin Ini bisa juga di acuan bagi teman-teman yang pengen beli mobil bekas Yang kata pemiliknya ini cuma kurang preon Nah kurang preon itu dalam tanda kutip ya Nah kita sebagai bengkel AC yang Ibaratnya tidak ingin pelanggannya kecewa Itu kita jelasin ya Kalau preon kurang itu pasti ada sebabnya Kalau AC yang normal itu preon tidak akan bakalan kurang ya Memang bisa kurang akibat adanya penguapan Mungkin karena mesin suhu mesin yang terlalu tinggi Atau overheating pada mesin Itu akan bisa menyebabkan penguapan pada preon Cuman itu tidak terlalu signifikan ya untuk preonnya Maksudnya tidak akan habis sama sekali Kalau habis dalam beberapa hari atau beberapa bulan Itu bisa dipastikan bahwa ada kebocoran pada bagian sistem Dari jalur dari preon Maksudnya jalur sirkulasi preonnya Karena preon ini tekanannya lumayan tinggi Sekitar 250 PSI Jadi dia akan mencari jalan keluar Untuk mencari jalan maksudnya begitu ya Karena ini mungkin juga unitnya udah lumayan berumur Mungkin belum pernah diganti Jadi ya maklum harap wajar ya Untuk penggantian part yang biasanya itu Kayak operator itu biasanya sekitar 5-10 tahun Ya okelah untuk penggantian ya Jadi sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman Kalau bocornya itu kecil Nah kita bahas bocornya kecil Bocornya kecil itu biasanya dari selang ini juga bisa Nah antara kelem-keleman selang sini Kadang-kadang itu ada rembesan ya dikit gitu Tapi lama-lama kan dia menguap dan akhirnya ujung-ujungnya nanti akan tidak dingin juga Atau berkurang untuk preonnya Dan di kompresor AC juga kebiasaan itu ada pada silsatnya ya Ada pada di tengah-tengah asnya Sinterpiece itu biasanya keluar dari situ Untuk preonnya Jadi ini kasusnya untuk penguapannya sangat cepat Bisa dipastikan itu kebocorannya besar ya Nanti kita akan lihat untuk kebocorannya Kita bongkar dulu untuk evaporator Karena bongkar evaporatornya ada pada bagian dalam dashboard Jadi kita harus bongkar dashboardnya dulu ya Oke jadi mungkin Sedikit gambaran untuk teman-teman tadi yang mungkin belum paham tentang cara pengecekan AC Ini sangat Apa namanya ya Berguna sekali juga untuk teman-teman yang pengen beli mobil bekas second Mungkin yang kondisi AC-nya kurang dingin atau kata pemiliknya itu kurang preonnya aja Nah jadi kita jangan sampai tertipu juga ya Untuk beli mobil bekas second yang AC-nya bermasalah Ini khusus untuk apa namanya ya Untuk refrigerennya atau preonnya yang kurang gitu Oke nanti kita lihat kelanjutan videonya Kita bongkar dulu untuk evaporatornya Oke ya untuk boc-boc evaporator udah kita turunkan Jadi memang harus melepas semua seperti ini Baru bisa keluar Untuk evaporatornya ini ada di bawah deh Nah untuk evaporatornya belum kita buka Nanti kita lihat kebocorannya di bagian mana Oh iya untuk bagian depan itu juga agak sedikit ribet ya Harus bongkar bagian depan seperti ini Sebenarnya yang di bagian sini gak perlu sih Cuma ada pautnya lempit di bagian sini nih Nah ini saya sekalian ganti termostat untuk radiatornya Jadi sekalian bongkar seperti ini Nah ini jadi kondisi evaporatornya seperti ini nih Ini udah jelas banget kelihatan Nah basah ya Basah ini karena oli dari kompresor itu dia keluar juga dari sini nih Nah ini bisa dilihat Ini bocornya disini Kalau kita tes pakai angin itu pasti kelihatan gelembung-gelembungnya Nih basah ya Nah jadi memang dari evaporatornya yang udah bocor Ini kelihatannya masih original Bawaan dari unitnya Jadi ini mau kita ganti ya Jadi gak kita last Kita mau gantinya Kalau yang ini lubangnya besar kecil Oke ini mau kita ganti Nanti kita lihat hasilnya Yang bocor tadi ya Ini yang baru kita belikan Lubangnya besar kecil ya Untuk Picanto ini ada yang kecil-kecil Ada yang besar-besar Ada yang besar-kecil Seperti ini Jadi bermacam-macam Tergantung dari bawaan unit yang aslinya Ini merknya dari Pocca Untuk harganya sekitar 600 ribuan ya Di tempat kita Oke Ini mau lanjut kita pasang dulu bro Terima kasih telah menonton!